Pertanyaan netizen yang paling mengena dan juga paling ditanyakan adalah gini Mana dia cantik seperti ini Koperasi plastik gak? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Asap, subs, 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 subs Gue kali ini tapping perspektif Kali ini tapping perspektifnya, salah satu yang gue tunggu-tunggu juga Karena jadwal dari tamu gue kali ini sangat-sangat padat Secara dia gak tinggal di Indonesia, dia tinggalnya di Singapura Dia adalah idola laki-laki, millennials Yang remajanya, masa remajanya suka nonton musik dan juga suka nonton MTV Dia adalah Nadia Hutagalung Semua pasti bertanya kayak gini, pertanyaannya Mbak Nadia Hutagalung kenapa sih cakep banget Mbak Nadia Hutagalung kenapa sih gak tua-tua gitu kan Nanti akan gue tanya nih di perspektif dan juga di vlog gue Tetapi di vlog gue kali ini, yang jadi penasaran adalah gini Apakah seorang Nadia Hutagalung operasi plastik? Nanti kita tanyakan, tapi gue masih syuting perspektif dulu Sama temen-temen gue nih, kita lihat dulu temen-temen gue Ini kalau syuting perspektif, gue biasa ditemani oleh Samsul Ya Samsul ini adalah penjaga kolam renang disini Terima kasih Pak Samsul Kemudian ada Mayani Mayani ini, sup maminya anak-anak Biasa bawa nasi uduk, gorengan Nah ini Laura, hello Mana sih Laura? Laura Saya dari kontra Sini dong, sini dong Nah sini, Laura Laura, ini dia Laura 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 sedang hamil, anak ke-7 Halo Selamat ya Selamat ya Ngincari Ngidem apa Lau? Nggak, nggak mau ngidem Nggak? Nggak ngidem Nginem kawin lagi Gue tau deh ngidem kawin lagi Iya, diborong Terus ada juga Arum Ah Arum udah tau lah Arum mau usah dilihat lah Arum Oke deh Arum Nyanyi dong Nyanyi dong, nyanyi lagunya Nadia Huta Galung Hah? Menanganananan Eh, lo kira? Mentang-mentang orang Batak Manotor Ini ada Julie Kok ini kesejaan aku pun? Eh, Jul Sini, Jul Nggak kelihatan nih, Jul Oh, Juli Juli ini yang biasa suka gangguin gue Kok ini? Kok itu? Kok ini? Kok itu? Kok ini? Kok itu? Nah, ini Kok materinya kok? Ya, sabar Asep Halo, Asep Aku Robert Haryanto Enak aja lu Nah, ini tim gue nih Senior-senior Wah, ilah Senior Kalau senior mah beda Yang junior jalan-jalan Yang senior mah duduk, nyantai Breakfast Yang penting alat aman Alat aman Yang penting Muka gue harus Secerah Nadia Huta Galung Orang sebang kalian Jangan bikinkan hepek melulu Harus bikinkan duniamu Aduh, gimana sih kamu? What's up? Gimana? Enjoy gak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar gak ketinggalan giveaway? Gampang Buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram Hai Sabs Sudah bersama dengan The one and only Mbak Nadia Huta Galung ya mbak Hai Hai Mbak Pertanyaan netizen Yang paling Mengena Dan juga paling Ditanyakan adalah gini Mbak Nadia cantik seperti ini Yes Operasi plastik gak? No This is From my parents Masa sih mbak Iya Sama sekali Sama sekali gak Even though like Oke sama sekali gak ada No Tapi tertarik gak? Tertarik gak untuk kemudian Mencoba operasi plastik? Gue gak tau Gue malah Gue selalu bilang Mungkin lalu yang saya 45 Aku 45 sekarang You are Tapi lu gak nampil seperti Inbany way Fisivalnya Aku rasa seperti saya Tapi di dalam hati dan pikiran Saya gak merasa Kalau di dalam hati dan pikiran Seperti manusia umur berapa? Gimana ya I don't know Gimana ya Its hard to say Karena dalam hal ini Lebih mature tapi dalam hal mengenai curiosity dan pengen belajar, itu kayak masih kecil karena kalau kita udah pikir ya oke i know everything, i'm done, i'm wise, i'm old jadi we stop learning ya, dan menurut saya itu gak bagus, jadi kita harus mau belajar terus dan sekarang Mbak Nandi di umur 45 tahun belajar loh, belajar apa manageral skill, leadership skill, yes yes all of the things, kita harus belajar terus wow tuh 45 tahun aja masih mau belajar harus, we still have so much life ahead of us and banyak kesempatan untuk beri impact di dunia kita dan kalau mau berguna bagi orang dan manusia dan lingkungan kita harus belajar gimana cara tekniknya yang paling pas buat situasi gitu betul, jadi kita harus belajar oke, nah sekarang bagaimana dengan, oke sekarang gini Mbak, di lingkungan terutama di Indonesia ya saya gak tau di dunia, tapi kalau di Indonesia tuh sekarang operasi plus itu menjadi hal yang is very common, is very common and you don't do that right, you don't do that, but i don't judge, but you don't judge, i don't judge kalau ada orang lain yang mau untuk bikin dirinya lebih pede, apalah, it's terserah orangnya dan tergantung situasi mereka, it's okay jadi menurut Mbak Nadia, is it yes or no for someone is either a guy or a woman kalau mau operasi plastik? because, dengan alasan, bukan karena alasan cacat ya, tapi alasan untuk kosmetik, mempercantik diri, mereka tidak puas dengan bentuk hidungnya, matanya, mulutnya you know, it's really, terserah orangnya dan saya juga, i don't have an opinion, either good or bad but my personal feeling is, walaupun kita operasi plastik di luar, tapi di dalam gak cantik, di dalam orang yang gak baik jadi, itu tetap kelihatan di luar it's very good ya, jadi kita harus happy yang penting, kita happy-nya dari dalam dan, itu datangnya dari dalam, bukan dari luar bukan dari objek, bukan dari materi, bukan dari hidung atau mata atau bilir itu, kepuasan dan kesenangan dan happy, apa ya, happy contentment contentment, fulfillment itu dari dalam, dari pikiran dan dari hati jadi kita harus praktis mental hygiene, kindness, understanding our emotions, dan hidup setiap balance and, you know, when we are kind, and when we do good for other people, akhirnya we feel good yeah, so, to me, actually, that's kind of better than, um... physically, um... yeah, you, you will feel so much better, because, even if you do a plastic, uh, operasi plastik, dan akhirnya di dalamnya masih... um, justru, semakin tidak puas kali, karena ini kan sesuatu yang bisa dibentuk, manusia tidak ada puas ya, mungkin, ah, kurang ini, kurang ini, there's always be something yeah, it's gonna be something that you need to fix right, dan bandede ini, baik dari hati, baik dari dalam, karena gak pernah marah, udah lama iya kan, terakhir kali marah kapan? i heard belasan tanda ngalu, bener gak? hehehe, tukut-tukut sama manajerku hehehe, jadi curhat oh, bukan marah sama manajerku, tapi ya, something happen yeah, eh, enggak juga sih, aku kadang-kadang marah sih, tapi ya we have to manage, manage our emotions kan marah itu juga gak ada gunanya ke kita iya, justru kalo kita marah, efeknya ke kita betul, kitanya malah rugi ya? yes, kita malah rugi tapi kalo kita gak marah, amin, orang itu juga mungkin, amin gimana ya? anger, kalo disimpan, resentment jadinya kan? no, we have to address the issue harus di address, issue-nya harus di address dan makanya kita harus punya communication skills dan understanding of our own emotions and our ability to deal with the situation kita harus belajar, these things we have to learn also makanya dari itu, aku juga belajar tentang itu kan? okay we have to learn about our emotions we have to learn about why we're getting angry and we have to learn about how we can communicate these issues dengan orang, misalnya we have some problem but problem itu, itu tidak akan hilang kalo saya, I'm like, okay, we just pretend it didn't happen and then we just halse-halse aja gitu kan? akhirnya di dalam kita jadi dendam, anger, kepahitan betul, kepahitan it's better if we can learn the skills to communicate prophet, I'm sorry, I wanna let you know I'm feeling this way because of something that you did and you don't have to do anything about it but I just need to, I need you to understand that's how that made me feel gitu kan? so it's just about learning the skills to communicate your feelings and with those people and dialogue, itu penting sekali and we can resolve so many things that way exactly, atau ngajak kopi, kalo di Indonesia ngajak kopi mbak iya ngajak kopi, atau kalo mungkin di Singapore ngajak makan di Mamat Store laksa 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 laksanya oke, thank you mbak, let's do it thank you